Partai Solidaritas Indonesia prihatin atas penangkapan salah satu anggota partainya, Dian Kemala Ariski. PSI benarkan, Dian bergabung dengan PSI sejak tahun lalu, terdaftar di wilayah Tangerang meski belum pernah ikut seleksi pengkaderan. Namun PSI tegaskan, tindakan Dian termasuk aktivitasnya di media sosial bukanlah ranah partai. Aktivitas Dian di media sosial merupakan ranah personal dari Dian yang dimana kita tidak bisa melarang atau mengatur apa yang ingin Dian tampilkan di media sosial. Saat ini Dian telah didampingi kuasa hukum pribadi dalam menghadapi kasus Mim Setia Novanto tersebut. Perempuan 29 tahun ini sebarkan Mim Setia Novanto melalui akun Instagramnya, at Dazzling Dian, 7 Oktober lalu. Rabu 31 Oktober, Bares Krim Polri tetapkan Dian sebagai tersangka. Sindi Melodi, Lutfi Evan melaporkan untuk NET.